Teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan mensharing ke teman-teman semua jenis-jenis gerakan yang kita lakukan sehari-hari Namun kita tidak tahu apa itu nama gerakan ya teman-teman Dan pada kesempatan ini teman-teman Ya saya akan memiberkan atau mensharing atau menceritakan untuk membahas mengenai seputar gerakan yang kita lakukan sehari-hari Namun kita tidak tahu apa nama gerakan ya teman-teman Karena ini adalah pelajaran biomekanik, gerakan biomekanik yang saya pelajari di bangku kuliah Dan saya akan mensharing ke teman-teman semua Dan kalian tentunya pasti bertanya-tanya teman-teman Apa sih gerakan-gerakan yang kita lakukan sehari-hari Gerakan-gerakan yang sudah lumrah atau sudah biasa kita lakukan Namun kita tidak tahu apa itu nama gerakannya dan bagaimana contohnya teman-teman Dan supaya kita tidak salah menggunakannya atau menyebutkannya ketika kita berada pada situasi dan keadaan yang ada teman-teman ya Dan supaya juga kita teman-teman bisa membedakannya mana gerakan yang aktif, pasif dan manipulatif teman-teman ya Tapi ini saya mau bercerita satu per satu teman-teman dan simak videonya bersama-sama teman-teman Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen teman-teman ya Supaya saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan, dalam memajukan video ini dan konten ini teman-teman ya Supaya teman-teman juga bisa melampau wawasan seputar dunia olahraga teman-teman Oke teman-teman langsung saja Oke teman-teman mari kita bahas satu per satu apa saja jenis-jenis gerakan tersebut Supaya kita tidak salah menyebutkannya dalam situasi dan kondisi tertentu teman-teman Ketika kita ditanya malu dong kalau kita ditanya sama anak-anak kecil apa jenis gerakan ini bang Apa jenis gerakan ini bang Kalau kita tidak bisa menjawabnya ya mau bilang apa gitu teman-teman Dan oleh karena itu saya mau meng-sharing berbagi ilmu kepada teman-teman semua Supaya kita sama-sama tahu sama-sama mengerti apa itu jenis gerakan yang sering kita lakukan Setiap hari namun tidak tahu namanya teman-teman Oke teman-teman mari kita bahas satu per satu teman-teman ya Yang pertama adalah gerakan manipulatif ya Gerakan manipulatif itu adalah gerakan yang menggunakan objek Sesaran ya teman-teman ya atau menggunakan alat Contohnya apa teman-teman contohnya memukul Melempar dan memantulkan bola teman-teman ya Pasti kalian sering melakukan gerakan-gerakan ini dalam suatu permainan teman-teman Menangkap melempar dan memukul bola teman-teman ya Menangkap bola contohnya permainan sepak bola ya Kipper menangkap bola melempar ya contohnya pada permainan kasti teman-teman ya Atau sejenisnya dan memukul bola Memukul bola jenis permainannya apa teman-teman Yaitu permainan bulu tangkis Itu adalah jenis gerakan manipulatif Sekali lagi teman-teman gerakan manipulatif Ini teman-teman gerakan yang menggunakan suatu objek atau sesaran Dengan menggunakan alat teman-teman ya Dengan menggunakan alat Seperti apa teman-teman contoh gerakannya Menangkap bola melempar memantulkan bola dan memukul bola teman-teman Lanjut teman-teman Yang kedua Ya adalah lokomotif Lokomotif Bukan lokomotif teman-teman ya Lokomotor Lokomotor adalah gerakan berpindah tempat Dimana bagian tubuh kita ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Itu gerakan lokomotor teman-teman ya Sekali lagi gerakan yang berpindah tempat Dimana bagian tubuh kita ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Contoh gerakan ya teman-teman Adalah yang pertama Berlari Melompat Berjalan dan memanjat Dan lain-lain sebagainya teman-teman yang sejenisnya Apa saja gerakan-gerakan yang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Bisa saja lari agak gelapan Dan lari sprint Bisa saja teman-teman ya Karena intinya gerakan lokomotor ini adalah gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Oke teman-teman Sekali lagi saya mau bilang contoh permainan teman-teman Apa saja teman-teman Ini dia teman-teman ya Berlari Melompat Berjalan Dan memanjat teman-teman ya Dan bukan hanya empat ini Apapun yang anda lakukan dalam gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Itu dinamakan gerakan lokomotor teman-teman Yang ketiga teman-teman adalah gerakan non lokomotor Gerakan non lokomotor ini teman-teman adalah gerakan yang disertai gerakan yang tidak berpindah tempat Ya bukan dalam arti pasif Kan kalau pasif itu tidak bergerak sama sekali Sama kayak patung teman-teman tidak bergerak sama sekali Namun gerakan non lokomotor ini teman-teman adalah gerakan yang bisa dilakukan Tanpa harus berpindah tempat ke tempat yang lain teman-teman Contohnya apa teman-teman Menggelengkan kepala Kayak gini kan bisa Yang kedua teman-teman Contohnya apa lagi Menggelengkan kepala sudah tadi Membungkuk Membungkuk kan bisa tanpa mengubah arah suatu Gerakan atau tubuh teman-teman ya Yang ketiga teman-teman Apa itu? Mengayun Kan kita bisa mengayunkan tangan tanpa mengubah posisi kita teman-teman ya Oke teman-teman Kurang lebih Yang saya jelaskan tentang gerakan-gerakan yaitu Yang pertama gerakan manipulatif Lokomotor dan non lokomotor teman-teman ya Sudah saya jelaskan dari awal Apa itu gerakan manipulatif Lokomotor dan non lokomotor Supaya teman-teman semua tidak salah lagi menyebutkan Apa itu nama-nama atau jenis gerakan yang kita lakukan setiap hari Pastinya kita melakukannya setiap hari teman-teman ya Seperti lokomotor tadi yaitu gerakan berpindah tempat Seperti dalam bermain bola Pasti kita berjalan Melompat Dan Berpindah tempat ke tempat lain Sedangkan gerakan manipulatif ini Tanpa kita sadari dalam permainan sepak bola juga teman-teman ada Gerakan Gerakan manipulatif Seperti menangkap bola Melimpar bola kan bisa Melimpar bola ke teman-teman ya Dan gerakan non lokomotor Gerakan non lokomotor ini sering kita lakukan Seperti saya ini teman-teman Ini adalah gerakan non lokomotor dalam Menjelaskan Dalam menerangkan Menerangkan suatu Bahan atau Apa saja yang saya mau nge-flop Kan begitu teman-teman ya Saya ini dari tadi Menggerakkan tangan Menggilingkan tangan Menggeleng-gelengkan gempala Tanpa Berpindah satu tempat ke tempat Itu namanya gerakan non lokomotor Yang bukan berarti Pasif teman-teman ya Asal bisa melakukan gerakan Tanpa berpindah tempat Itu disebut gerakan non lokomotor Oke teman-teman Dan dari sini teman-teman ya Kita bisa belajar Bagaimana jenis-jenis gerakan Itu teman-teman Ada tiga Itu gerakan manipulatif Lokomotor Dan lokomotor Teman-teman Semoga teman-teman Bisa mengambil ilmunya dari sini Dan mengambil Hikmanya teman-teman ya Dan oke teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan jangan lupa subscribe Share and comment teman-teman Video saya ini Supaya saya lebih Mengembangkan Memajukan video saya ini Dan teman-teman juga Bisa mendapat ilmunya Oke teman-teman Next time video Terima kasih